Setelah terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Tim Basnas Tanggap Bencana turun langsung ke lima kecamatan khususnya di Kecamatan Walenrang, Desa Sang Tandung yang menjadi fokus utama dalam pendistribusian bantuan. Bantuan yang diberikan oleh Tim Basnas Tanggap Bencana meliputi pemberian paket logistik, Hygiene Kit, Baby Kit, mendirikan dapur umum, serta melakukan terapi psikososial khususnya bagi anak-anak yang menjadi penyintas banjir bandang dan tanah longsor. Untuk membantu proses pemeriksaan kesehatan para penyintas, Tim Rumah Sehat Basnas dengan lima orang anggota yang dipimpin langsung oleh Dr. Tovan, turun langsung menyelamatkan 50 keluarga yang masih terisolasi ke desa Mosso di Kecamatan Walenrang. Pasca terjadinya banjir bandang dan longsor di wilayah Kelawesi Selatan atau tempatnya di Kabupaten Luhu, Tim Basnas Tanggap Bencana sehari berikutnya itu sudah menuju ke lokasi, terutama di lokasi-lokasi terpapar di antara lima kecamatan yang menjadi fokus aktivitas dari Basnas Tanggap Bencana itu adalah di wilayah kecamatan Walenrang atau desa Sangpandung. Kami dari Tim Rumah Sehat Basnas Makassar akhirnya harus berjalan kaki kurang lebih satu jam untuk bisa sampai ke post-op pengusian karena daerah di desa Mosso itu kemarin kena longsor karena curah hujan yang terlalu tinggi akhirnya menyebabkan banjir di antara longsor, akhirnya desa Mosso itu terputus aksesnya. Makanya kami harus berjalan kaki dengan medan yang berlumpur dan kami harus ya lumayan mendaki sedikit karena untuk mencapai di post-op pengusian itu berada di ketinggian dan medannya lumayan terjal untuk sampai ke post-op pengusian. Mari bersama panjatkan doa dan ikut serta dalam meringankan beban para korban dan saling berbagi salah satunya melalui Basnas. Terima kasih telah menonton!